Dalam rangka HUD ke-57 Partai Golkar serta dukungan untuk percepatan vaksinasi, Ikatan Istri Partai Golkar Kalimantan Barat menggelar vaksinasi masal yang dikhususkan untuk perempuan. Kegiatan ini diikuti lebih dari 800 orang. Ketua Ikatan Istri Partai Golkar Kalbar, Tina Astari, menyatakan IPG mendukung program pemerintah agar kaum perempuan mendapatkan vaksinasi, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Ia memastikan giat vaksinasi akan terus digencarkan sebagai bentuk dukungan bagi perempuan dan mendukung target capaian vaksinasi pemerintah. Alhamdulillah ini kita juga melihat ternyata antusias masyarakat untuk vaksin ini sudah luar biasa. Dan yang pasti Golkar akan terus mendukung program pemerintah dengan melaksanakan vaksinasi. Jadi ini juga akan terus-terus ada programnya lagi. Besok pun kita juga ada vaksin, tapi vaksin kedua dari rangkaian vaksin tanggal 12 September. Jadi akan terus ada program vaksin dari Partai Golkar Kalimantan Barat. Salah seorang warga mengaku sengaja ikut vaksinasi ini agar dapat melindungi dirinya dan keluarga. Meskipun ia baru selesai persalinan dua bulan lalu, ia menyatakan tidak mengalami masalah setelah dipaksinasi. Sehingga menurutnya vaksinasi aman diikuti ibu menyusui. Ya waktu saya hamil dulu sih yang sebelum saya melahirkan emang waktu itu belum dicanangkan, belum sah ya. Maksudnya yang harus ibu hamil nih udah boleh vaksin nih gitu. Jadi saya memang nggak vaksin dulu waktu hamil. Tapi setelah saya melahirkan memang saya udah niat sih. Karena emang nggak ada efek apa-apa ya. Maksudnya itu memang untuk menjaga kita dan juga menjaga anak kita. Saya baru melahirkan dua bulan dan saya full asi vaksin ini vaksin yang kedua. Yang pertama satu bulan yang lalu dan nggak ada efek apa-apa kok sama anak saya. Jadi nggak usah takut untuk vaksin deh. Ini juga menjaga diri kita sendiri sama keluarga kita. Selain vaksinasi khusus perempuan, vaksinasi tahap dua untuk umum juga digelar di hari berikutnya. IIPH berharap agar kekebalan komunal segera tercapai. Sedangkan untuk vaksin yang digunakan adalah jenis Sinovac.